Indra alias Is, 28, pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya ditangkap. Is ditangkap di kawasan permukiman warga saat polisi sedang mengejarnya, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Dilansir dari tribun Padang, penangkapan Is ini dibenarkan oleh anggota Humas Polres Padang Pariaman Aibda Retno Afriandi. Retno menjelaskan, Is saat ini tengah dibawa pihak kepolisian menuju Mapolres Padang Pariaman. Sebelumnya, Is yang telah ditetapkan sebagai tersangka melarikan diri selama 11 hari setelah jenazah Nia Kurnia Sari ditemukan. Adapun, Nia Kurnia Sari ditemukan terkubur tanpa busana di wilayah Guguak, Kayu Tanam, Padang Pariaman, pada minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Setelah diselidiki, jenazah tersebut adalah Nia Kurnia Sari yang sebelumnya dinyatakan hilang. Is pun ditetapkan sebagai tersangka satu pekan setelah penemuan jenazah, minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Is adalah merupakan kampung Korong Pasasurau, Juhaguguak, kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Dia semepat dicurigai sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurnia Sari karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Is juga diketahui sering lewat di depan rumah korban. Setelah jenazah korban ditemukan, gelagat Is pun tidak wajar. Ia tiba-tiba menghilang setelah kasus jenazah Nia terungkap. Is ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan saksi yang mengerucut kenamanya. Salah satunya tas milik tersangka yang ditemukan kepolisian. Belakangan, terungkap pula bahwa Is adalah residivis kasus pencabulan dan narkoba. Ia pernah dua kali masuk penjara. Bahkan, warga setempat sempat mencurigai bahwa Is juga melakukan aksi pencurian. Adapun, foto-foto Is beredar viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, Is memiliki perawakan pemuda dengan gaya rambut undercut yang klinis. Ia juga terlihat memakai kalung emas di setiap fotonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!